Pemimpin mayoritas Senat Amerika Serikat, Chuck Schumer, meminta Presiden China Xi Jinping untuk dapat membantu Israel setelah serangan mematikan Hamas akhir-akhir ini. Dalam sebuah pertemuan antara keduanya, pada Senin 9 Oktober, Amerika Serikat meminta China menggunakan pengaruhnya dengan Iran agar konflik Israel-Hamas tak meluas. Pertemuan Schumer dengan presidensi berlangsung selama 80 menit, dilakukan dengan sangat hati-hati dan begitu detail. Saya juga mengajukan permintaan langsung kepada presidensi agar Kementerian Luar Negeri memperkuat pernyataan mereka mengenai Timur Tengah. Saya bersyukur Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan baru yang mengutuk hilangnya nyawa warga sipil, kata pemimpin mayoritas Senat Amerika Serikat, Chuck Schumer. Adapun, konflik Hamas-Israel telah menyeret proksi Iran di Libanon Hezbollah sebab kelompok tersebut ikut menembakkan rudal ke Israel tak lama setelah serangan Hamas. Melansir The Wall Street Journal disebutkan bahwa Iran telah membantu rencana serta menyetujui serangan tersebut. Di sisi lain, Presiden Xi Jinping menyerukan gencatan senjata segera mungkin dan menegaskan kembali dukungannya untuk negara Palestina yang merdeka. Pernyataan ini disampaikan melalui jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, pada Senin 9 Oktober. Terulangnya kembali konflik ini menunjukkan sekali lagi bahwa proses perdamaian yang berlarut-larut tidak dapat diteruskan, kata jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning. Pernyataan tersebut mengulang dukungan Beijing untuk solusi dua negara dan menyebutnya sebagai jalan keluar yang mendasar dari konflik antara Israel dan Palestina. Konflik Israel dan Palestina telah memanas setelah serangan Hamas. Jumlah korban tewas dilaporkan terus bertambah, kini menjadi 1.100 orang. Hamas juga telah menyandras sejumlah warga Israel. China sangat prihatin atas kekerasan yang semakin meningkat dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk bertindak dengan urgensi yang lebih besar dalam permasalahan Palestina. China akan terus bekerja tanpa henti dengan komunitas internasional untuk mencapai tujuan tersebut, kata jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning. China, anggota tetap Dewan Keamanan PBP, telah semakin vokal dalam isu-isu Israel-Palestina, seiring dengan upayanya untuk meningkatkan kehadirannya di Timur Tengah. Pada bulan Maret, China membantu menengahi sebuah kesepakatan sementara antara Iran dan Arab Saudi setelah bertahun-tahun mengalami kebuntuan diplomatik antara kedua negara yang memiliki hubungan historis ini. Kesepakatan itu menandai sebuah perubahan dari keengganan Beijing yang telah lama dinyatakan untuk melibatkan diri dalam perselisihan luar negeri. Terima kasih.